Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana pun kalian berada kita salut kepada Habib Jafar Hussein yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan hasilnya bahwa Habib Jafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya yang ada itu adalah 47% Inggris, 33% Perancis 10% Rusia dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10% gak tau nih leluhur yang dari mana bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi tapi kita salut dengan Habib Jafar dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya kini dipanggil Bang Jafar Hussein kita hormat kepada Bang Jafar dan terima kasih sudah mau tes DNA ditunggu untuk Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Jafar tuh akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih babak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan iya hasilnya bahwa Habib Jafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya yang ada itu adalah gen 47% Inggris 33% Perancis 10% Rusia dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10% gak tau nih leluhur yang dari mana bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi tapi kita salut dengan Habib Jafar dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya kini dipanggil Bang Jafar Hussein kita hormat kepada Bang Jafar dan terima kasih sudah mau tes DNA ditunggu untuk Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Jafar tuh akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih babak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan iya hasilnya bahwa Habib Jafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya yang ada itu adalah gen 47% Inggris 33% Perancis 10% Rusia dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10% gak tau nih leluhur yang dari mana bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi tapi kita salut dengan Habib Jafar dia berani tes DNA dan tidak ada lagi gelar Habib pada dirinya kini dipanggil Bang Jafar Hussein kita hormat kepada Bang Jafar dan terima kasih sudah mau tes DNA ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Jafar tuh akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih babak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan iya hasilnya bahwa Habib Jafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya yang ada itu adalah 47% Inggris 33% Perancis 10% Rusia dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10% gak tau nih leluhur yang dari mana bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi tapi kita salut dengan Habib Jafar dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya kini dipanggil Bang Jafar Hussein kita hormat kepada Bang Jafar dan terima kasih sudah mau tes DNA ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Jafar tuh akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Wr Wb sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih bye bye selamat menikmati